Intro Halo anak, halo Indonesia Apa kabarmu hari di semuanya Halo anak, halo Indonesia Kami berdoa semua sehat bahagia Siapkanlah dirimu kita bermain bersama Belajar gembira mendatang semangatnya Siapkanlah dirimu kita bermain bersama Belajar gembira mendatang semangatnya Halo anak, halo Indonesia Apa kabarmu hari di semuanya Halo anak, halo Indonesia Kami berdoa semua sehat bahagia Siapkanlah dirimu kita bermain bersama Belajar gembira mendatang semangatnya Siapkanlah dirimu kita bermain bersama Belajar gembira mendatang semangatnya Belajar gembira mendatang semangatnya Belajar gembira mendatang semangatnya Belajar gembira mendatang semangatnya Selamat bermain dan belajar Belajar gembira mendatang semangatnya Belajar gembira mendatang semangatnya Belajar gembira mendatang semangatnya Amin Belajar gembira mendatang semangatnya 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 Kalau minggu lalu kita sudah belajar tentang alat transportasi yang ada di darah, di air. Minggu ini kita mau belajar tentang alat transportasi yang ada di udara. Apa aja itu Memphosa? Kalau setahun Memphosa itu ada pesawat terbang, ada helikopter. Ada satu lagi, tentunya bulan hanya bisa mengangkut beberapa orang. Bisa terbang, iya. Miss Masih tahu itu. Itu biasanya ada di film-film ya. Oh iya, di film-film itu sering sekali muncul. Itu namanya bala udara. Iya betul, bala udara. Ini tidak ada musimnya loh Miss Bro. Tadi kok bisa terbang ya? Kok bisa terbang? Dimana bisa terbang? Karena dia bisa terbang memakai gas helio. Oh seperti itu. Iya. Jadi terbangnya pakai gas, bukan pakai mesin. Wah keren sekali ya Memphosa. Iya dong. Pesawatku terbang. Pesawatku terbang tinggi. Pesawatku hidup kesini. Pesawatku melalui pergi. Bahwa aku keliling negeri. Pesawatku terbang tinggi. Pesawatku hidup kesini. Pesawatku melalui pergi. Bawa aku keliling negeri. Yeay. Yuk Memphosa kita ajak anak-anak untuk berpetualang. Let's go. Ikut kami berpetualang. Let's go. Halo anak-anak Indonesia yang hebat. Ketemu lagi hari ini bersama dengan Memphi dan Sistem. Memphi, hari ini kita masih ada di sekolah kan? Iya, karena kita baru pulang dari perjalanan. Betul. Tapi perjalanan kita yang di Raja Hutan. Membantunya menemukan kembali maksudannya seru ya. Seru sekali. Pasti anak-anak juga. Seru ya. Masih ingat gak anak-anak? Kalau yang belum nonton, nonton di episode-episode sebelumnya ya. Mbak Sinta. Iya Mbak. Sebenarnya waktu kita pulang. Mbak Sinta diberi sesuatu sama Raja Hutan. Apa itu Mbak? Dia kecil sekali. Seperti ini. Kecil sekali? Mbak Sinta kecil banget. Seperti kayu. Bentuknya pesir gitu sekali. Buat apa Mbak? Kecil sekali. Raja Hutan waktu itu bilang katanya. Benda ini bisa membawa kita kemana pun kita pergi. Bisa membawa kita kemana pun kita mau pergi? Iya. Masa sih? Tapi Raja Hutan gak tau caranya. Mana bisa benda sekecil ini bisa membawa kita pergi kemana saja Mbak Sinta. Iya. Masa sih? Abis itu gak percaya ah. Katanya sih. Sudah taruh aja di lantai. Nanti kamu akan lihat begitu. Masa. Coba deh nanti. Coba aja ya. Coba aja ya. Cepetikan pintu bimbing bimbing benda sekecil ini. Karena bisa membawa kita pergi kemana saja. Kita coba ya. Coba ya. Bagaimana kalau kita kembali lagi ke hutan. Hutan. Kita coba aja ya. Coba aja ya. Masuklah. Benar sekali. Kita kembali ke hutan. Ada dimana? Hutan. Masih ingat bagaimana hurufnya? Hutan. H-U-T-A-N. Apa bacanya Nang Sinta? Bunda. Benar sekali nih hutan. Hutan. Hutan sekali. Kita coba-coba. Lepas. Dan Mepi. Masa sih? Oke lah. Bukan bisa. Sekarang bagaimana kalau kita ke Jepang. Nang Sinta belum pernah ke Jepang. Nang Sinta juga belum pernah ke Jepang. Anak-anak sudah pernah ke Jepang? Oh. Dan belum. Misalnya. Kita coba aja ke Jepang. Tapi Nang Sinta nggak bisa bahasa Jepang. Oh. Ternyata. Iya. Gimana ya? Apa? Kita coba aja dulu tempatnya. Jadi kalau sudah waktu kita akan berkeren. Oke. Yip. Wah. Nam Avery. Ini Jepang. Wah. Ya. Cinta. Ada banyak sekali bulunya. Cantik sekali. Bagus. Ya. Cantik sekali. Ini namanya Buka. Sakura. Bagaimana hurufnya? A-S-A-K-U-M-A Bacanya Sakura Mas Sinta, Mas Sinta Kita coba dulu ya sebelum kita tulis kita ke tempat lain dulu yuk Mami Sinta mau coklat ini pintunya Memang benar-benar bisa bawa kita kemana pun atau tidak Kita coba pergi sekarang lagi dong ke tempat yang lain Memang, Memang Tanya kemana Mas Sinta? Mas Sinta itu sekarang pengen kembali ke Indonesia Oke, oke Mas Sinta lama gak kecacung di bulan bukit Loh, bisa gak ya? Buru-buru? Iya Nah, pintu kita ke buru-buru ya Masih Wow Ternyata kita benar-benar sampai Iya, ternyata kita berada di depan Candi Tapi ini Candi apa namanya ya, Mem Sinta ya? Ini apa ya? Di depannya ada huruf B Lalu Hurufnya hilang Lalu setelah itu ada huruf R Lalu hilang lagi hurufnya Belakangnya ada kekepudur Apa ya? Ada yang bisa bantu apa namanya? B ada R-nya Belakangnya ada gudur Buruf apa ya? Berarti tepatnya ya, Mem Sinta Iya, itu tadi loh Berarti hilang hurufnya Huruf O Sekarang kalau huruf O-nya kita taruh kembali disini Nah, itu bisa dibaca, Mem Sinta Bacaannya ada Borobudur Weeey Canti Borobudur Bagus sekali Bagus sekali Bagus sekali Insya Allah Eh, Namifin Canti Borobudur sudah Mau sempur lagi dong Penasaran 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 Mem Sinta pengen Kemana ya? Mau lihat Tuku Monas Ini bisa Monas? Iya Kejabat, yuk Kejabat, yuk Itu, bawa kami ke Monas ya Ayo, kemana Dulu Ayo 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 Aduh, pintu Mengakit kertas Bawa kami ke tempatnya yang tinggi sekali Iya, jadi Monasnya tinggi sekali, aduh Nah, Namifin Mem Sinta sedang gak sabar dengan petualangan kita selanjutnya Iya, tapi juga pasti tambah seru Karena nanti Mem Sinta kita bisa keliling-keliling kemana pun kita suka Iya Kita bisa keliling Indonesia Bukan kita bisa keliling dunia Yeay Jadi anak-anak Jangan lupa ikuti terus petualangannya Men Sinta dan Menafi Semuanya Yuk, let's go Ikut kami berpetualang Let's go Oke, sekarang anak siap-siap ya Kita akan masuk ke ruang kreasi Hai Sampai belajar dengan Mam Bibi dan Miss Yanima di ruang kreasi Buat ini Buat itu Buat yang seru Ayo, ayo, ayo Tunjukkan kreasimu Miss Yanima di ruang kreasi Miss Yanima di ruang kreasi Miss Yanima di ruang kreasi Miss Yanima punya ide Pasti bingung Iya Anak-anak juga pasti bingung Miss Yanima di ruang kreasi Kertas yang agak tebal Isolasi Dan double tip Sekarang kita mau mulai membuatnya Siapkan kertas duvalo Atau kertas yang agak tebal Kita ambil satu Kita mau gulung Kita gulung dari Ujung Sampai kertasnya habis Ini hasil kertas yang sudah kita gulung Ada empat ya Sekarang kita lanjutkan Kita mau pungpat galunnya Dengan alat pungpat Anak-anak bisa minta tolong Orang dewasa yang ada di rumahmu Untuk mengopat galunnya Oke Sekarang kita mau menempel Penyangganya dengan balon Kita tempel dengan double tip Ujung atas Dan ujung bawah Empat-empatnya ya Kita beli double tip Sekarang kita mau pasang penyangganya Di dalam gelas kertas Kita pasang Empat-empatnya ya Anak-anak bisa minta bantuan Orang dewasa yang ada di rumah kalian Untuk membantu Memasang penyangganya Nah seperti ini ya Nah kita mau pasang balonnya Di penyangganya Tapi sebelumnya Kita teguk dulu Kertasnya kurang lebih 3 cm Seperti ini ya Sekarang kita mau tempel balon di penyangganya Sebelumnya Sebelumnya beri double tip di kertas penyangganya ya Oke Kita tempel balonnya Nah hati-hati Saat menempelkan penyangganya di balon Nah seperti ini Kreasi balon kita Bisa kita gunakan Bisa kita gunakan sebagai tempat pensil dan yang lainnya Ini loh Mem Denny Bagus bukan Upis jemi Bagus Pendelarannya Juga bisa dihias loh Seperti ini Dan bisa difungsikan Jadi tempat pensil Atau alat tulis lainnya Nah abis siapa dirubah ya Oke Sampai bertemu kembali Dirulang Kreasi Buat ini, buat itu, buat yang seru Ayo, ayo, tunjukkan kreasimu Wow, Memposa, hari ini kita sudah belajar banyak sekali tentang balon muda era Menyenangkan sekali ya, Miss ya Jangan lupa juga dicoba ruang kreasinya tadi, oke? Oke, sebelum kita selesai belajar, kita berdoa dulu ya Berdoa mulai Tuhan, terima kasih untuk hari ini Kami sudah belajar dan bermain Tuhan pimpin, Tuhan jagai kami selalu Amin Dan anak-anak Indonesia yang hebat, tetap satu hati, satu rasa, satu cinta Indonesia Berbeda itu hal biasa, tapi jangan sampai terpecah Milih kisah ku rasa, cinta Indonesia Berbeda itu hal biasa, tapi jangan sampai terpecah Milih kisah ku rasa, cinta Indonesia Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.